Kitab Wahyu Pasal 8 Matera yang ke-7 Anak domba itu membuka matera yang ke-7, kemudian sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Dan aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Kepada mereka diberikan tujuh trompet. Malaikat lain datang dan berdiri dekat misbah. Malaikat itu memegang sebuah pedupaan yang terbuat dari emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama doa semua umat Allah. Malaikat itu meletakkan persembahannya di atas misbah emas di hadapan takhta itu. Naiklah asap kemenyan itu dari tangan malaikat ke hadapan Allah. Asap itu naik bersama doa semua umat Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu dan mengisinya dengan api dari mesbah. Kemudian dia melemparkannya ke bumi. Maka terjadilah guru dan bunyi lainnya, disertai halilintar dan gempa bumi. Ketujuh Malaikat Meniup Trompet Setelah itu ketujuh malaikat yang memegang ketujuh trompet itu bersiap-siap untuk meniup trompetnya. Malaikat pertama meniup trompetnya. Lalu terjadilah hujan es dan api bercampur darah menimpa bumi. Jadi terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon. Seluruh rumput-rumputan hijau hangus terbakar. Malaikat kedua meniup trompetnya. Lalu sesuatu tampaknya seperti gunung besar yang membakar dengan api yang dilemparkan ke dalam laut. Sepertiga dari laut menjadi darah. Dan sepertiga makhluk hidup di laut mati dan hancurlah sepertiga dari semua kapal. Malaikat ketiga meniup trompetnya. Lalu jatuhlah dari langit sebuah bintang besar yang menyala seperti obor. Bintang itu jatuh menimpa sepertiga sungai-sungai dan sumber-sumber air. Nama bintang itu Absinthus. Dan sepertiga dari semua air menjadi pahit. Banyak orang mati karena meminum air yang telah menjadi pahit itu. Malaikat keempat meniup trompetnya. Lalu terpukulah sepertiga matahari, sepertiga bulan, dan sepertiga bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap. Sepertiga siang dan malam hari menjadi gelap. Ketika aku memperhatikan, aku melihat seekor burung elang terbang di tengah langit. Aku mendengar burung elang itu berkata dengan kuat. Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi karena bunyi trompet yang akan ditiup oleh ketiga malaikat lain. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.